Intro Ini yang bikin bisa King Cobra sangat berbahaya Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu yang lainnya Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih King Cobra adalah ular berbisa terbesar di dunia King Cobra dewasa panjangnya bisa sekitar 6 meter Ular ini merupakan spesies dari Jenus Naja Ular ini dapat hidup hingga 20-30 tahun King Cobra memiliki warna yang berbeda tergantung geografisnya Habitat dan tahap pertumbuhan Mulai dari hitam mengkilat, zaitun pucat, abu-abu, hijau kecoklatan, atau emas kekuningan Habitat King Cobra beragam Seperti hutan tropis, hutan bakau, dataran tinggi, semak belukar, hingga ladang pertanian Mengutip sebuah study dari Journal of Venomous Animal and Toxing Including Tropical Descensis King Cobra adalah predator aktif yang mampu melakukan perjalanan jarak jauh dan melacak mangsanya dalam durasi lama King Cobra biasanya memangsa ular jenis lain Namun, Cobra ini juga memakan reptil serta mamalia kecil saat kekurangan makanan Meski terkenal agresif, King Cobra sebenarnya ular yang tenang Ular ini hanya menunjuan perilaku agresif ketika terganggu atau terpojok Sebagai tanda peringatan, King Cobra akan mengangkat tubuh bagian atasnya ke atas tanah Melebarkan tudungnya sambil mendesis Dikutip dari situs Life Sense, bisa King Cobra berwarna kuning keemasan dan kental Yang mengandung sitotoksin, neurotoksin, hingga efek kardiotoksik Sebenarnya, bisa King Cobra tidak mengandung racun yang paling kuat diantara ular bebisa lainnya Namun, jumlah neurotoksin yang dikeluarkan dalam satu gigitan bisa mencapai 2 per 10 oz cairan Jumlah neurotoksin tersebut cukup untuk membunuh 20 orang atau seekor gajah Menurut penelitian, manusia bisa berhenti bernafas hanya dalam waktu 30 menit setelah digigit King Cobra Kandungan sitotoksin dari bisakobra dapat menyerang jaringan tubuh dan menyebabkan rasa sakit yang parah Pusing, mual, vertigo, pembengkakan, kelumpuhan, neuromuskular, hingga kelumpuhan sistem pernafasan Jika kena mata, racun King Cobra juga bisa menyebabkan kebutaan Kini, King Cobra terus mengalami pengurangan populasi dan masuk sebagai hewan yang terancam punah King Cobra dapat ditemukan di Asia Tenggara, India, Cina, dan Timur Tengah Untuk mendapat update untuk info unik lainnya, silahkan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya Terima kasih telah menonton!